Ada sesuatu yang menyumbat toilet? Banyak lendir yang penuh dengan guman. Pantas saja toilet yang tidak berfungsi. Terlihat enak. Aku ingin mencobanya. Clary, kamu di mana? Apa? Tidak! Itu bukan makanan. Jika kamu ingin makan lendir, akan aku buatkan. Pertama, tuang biji siak ke dalam mangkuk dan isi dengan air. Lalu tambahkan pewarna makanan hijau. Sempurna! Sekarang tambahkan gula agar manis dan tunggu sampai larut. Campurkan semuanya. Lihat, sudah agak kenyam. Biar aku coba. Wah, manis sekali. Aku suka. Baguslah, sayang. Oh tidak, jarum suntik. Clary takut disuntik. Jadi, kita harus bagaimana? Tadah! Mau kelinci lucu? Tidak! Tidak. Kelinci lucu pun tidak efektif. Hmm. Aku butuh trik lain. Dokternya berubah jadi badut. Ini dia suntikannya. Mama! Clary jadi semakin takut. Hah? Kupu-kupu? Aku ada ide. Kostum itu tidak berguna. Hah? Kupu-kupu? Dan jarum suntik? Aku mengerti. Tada! Clary tak takut pada kupu-kupu. Berhasil! Anakku yang berani. Hmm. Hot cup yang lezat. Clary, kamu sedang apa, sayang? Hai, Ma. Itu bukan makanan, nak. Ayo berikan. Hei! Ini lipstik. Kenapa dia memakannya? Oh, aku tahu harus bagaimana. Lipstik dan coklat? Ayo lihat apa yang Mama lakukan. Ambil satu sendok coklat dan lelehkan. Lalu tuangkan lelehan coklat ke dalam tabung lipstik kosong. Lipstik yang bisa dimakan. Ini dia. Lipstik rasa coklat. Hmm. Sekarang kalian bisa ngemil sambil berhias. Lego itu terlihat sangat kecil. Ini kelihatannya enak. Oh, tidak. Astaga. Ayo muntahkan. Cepat. Lehh. Huh. Hampir saja. Lego bukan makanan, Clary. Sebentar. Lego ya. Ayo lihat. Penuh air liur. Tapi kalau dia ingin makan Lego, bisa kubuatkan. Lihat botol coklat berwarna-warni ini. Tuang semuanya ke dalam cetakan berbentuk Lego. Isi sampai penuh. Jangan ada yang terbuang. Lalu dinginkan. Dan sekarang Clary punya permain Lego. Aku bisa memakannya. Hmm. Sangat manis. Terima kasih, Mama. Clary sedang berada di klinik dokter untuk cek kesehatan. Pertama-tama, aku akan mendengarkan detak jantungmu. Oke. Aku tidak mau. Itu menakutkan. Tidak, tidak, tidak. Ayo. Aku harus memeriksa. Oh, cukup, nak. Maaf ya, dokter. Hah? Balon? Dan bola-bola kecil? Apa yang akan Mama lakukan? Aku akan gunakan bola-bola kecil dan balon ini. Ayo. Pertama-tama, tuang bola-bola ke dalam botol kosong. Masukkan mulut botol ke bibir balon. Balikan botol. Dan lihat bola-bola jatuh seperti pasir di jam pasir. Setelah balon terisi bola-bola, keluarkan udaranya. Tada. Mainan fidget. Ayo kita coba lagi. Tunggu. Aku punya sesuatu untuknya. Wow. Mainan yang sangat lembut. Periksalah selagi dia sibuk dengan mainannya. Baiklah. Mari kita lihat. Berhasil. Clary terlalu teralihkan dan tak sadar ada stetoskop. Trik yang pintar, Mama. Makan keripik lagi. Ini tidak bagus. Untungnya Mama datang membawa buah dan sayuran. Aku tak suka makanan sehat. Apa? Kamu cuma makan keripik ini? Dasar anak nakal. Kamu nonton apa? Rainbow Friends? Aku punya ide. Clary, kemarilah. Apa itu? Sebagai dokter, aku harus menunjukkan akibat makan keripik tak sehat kepada anak-anak. Akanku potong perutnya. Lihat lendir itu. Itu makanan tak sehat yang dia makan. Dia sakit. Ini menakutkan. Ups. Ayo bersihkan lendir itu. Pizza. Steak. Burger. Ganti dengan air yang sehat. Brokoli. Dan apel. Sekarang kita jahit kembali perutnya. Rainbow Friendsmu sudah sembuh. Aku tak akan makan junk food lagi. Aku akan makan wortel saja. Anak baik. Mama yang penuh, Ida. Sepertinya cuma orang tua yang boleh makan keripik ya. Buka mulutmu. Oh tidak. Gigi Clary sangat kotor. Kotorannya harus dibersihkan dengan wortel. Tidak. Hampir selesai. Berhasil. Lihat giginya yang bersinar. Akan kutunjukkan cara menggosok gigi yang benar. Kamu bisa dengan gigi mainan ini. Oke? Pastikan untuk menggosok secara merata. Clary sangat pandai menggosok gigi. Dia memenuh semua kuman. Awas! Wow! Apa ini? Eww! Tunggu. Ini berasal dari anakku. Kamu sakit? Bagaimana perasaanmu? Aku tahu. Oke. Sirup batuk dan sendok. Ayo kita berikan. Menyuruh anak minum obat itu seperti berperang. Apakah mama akan menang kali ini? Aku tidak mau. Oke. Bagaimana kalau pesawat terbang? Tidak. Aku mau minum Coca-Cola saja. Tapi itu tidak sehat. Oh. Aku punya ide. Bagaimana jika kita masukkan obat batuk ke dalam kaleng Coca-Cola? Tidak masalah. Ini Coca-Cola untukmu. Yeay! Clary tak tahu kalau dia sedang minum obat batuk. Clary mulai merasa bosan. Kamu sedang main apa? Bukan urusanmu. Clary, itu tak sopan. Tapi aku bosan. Aku ingin main. Hei! Sudah kubilang itu tak sopan. Ini. Mainlah dengan ponselku. Yeay! Tapi baterainya tinggal 1%. Bagaimana bisa main? Oh, sia. Aku harus cari cara lain. Aha. Aku punya ide. Ambil plastik seukuran ponsel dan tuangkan glitter ke dalamnya. Tambahkan air untuk membuat glitter mengapung. Keren sekali. Masukkan ke dalam silikon ponsel. Tutupi. Dan masukkan ponsel kembali ke dalam silikon. Cara bagus untuk membuat silikon ponselmu lebih menyenangkan. Lihat ini. Wow, glitter. Semua berputar-putar. Lihat. Ini menyenangkan. Wah, syukurlah ini berhasil. Wow, Clary meninggalkan jejak kotor di mana-mana. Berantakan sekali. Apa ini? Dari mana datangnya? Ups, maaf ya. Cuci tanganmu dengan sabun ini sekarang. Baiklah. Ku cuci tanganku. Lihat kan? Ups, sabunnya licin sekali. Aku harus apa? Hmm. Ini Lego yang sedang dia cari. Aku ada juga. Siapkan mangkuk dan tuangkan bahan utama sabun transparan. Lalu tambahkan pewarna makanan orangnya. Aduk hingga rata seperti ini. Tuangkan bahan utama sabun ke dalam Lego. Dan isi hingga penuh. Tingin ikan. Dan ini dia. Sabun mainan Lego. Lembut seperti agar-agar. Bersihkan tanganmu dengan sabun barumu ini. Kabar baiknya, tak akan ada lagi kecelakaan sabun yang licin. Buka mulutmu. Aduh, harus apa kita sekarang? Oh, aku tahu. Stiker. Untuk apa itu? Ini strip termometer. Tembelkan satu di dahinya. Lihat. Ini menunjukkan selu tubuhnya. Wee. Terima kasih sudah tak membuatku takut, Mama. Klery teralihkan. Cepat. Berikanlah pila obatnya. Iyuh. Tak seperti yang diharapkan. Dia lebih suka makan permen kenyal. Permen kenyal, ya? Aku punya ide. Akanku ambil satu permen kenyal, lalu memotongnya. Sedikit saja. Agar pil bisa masuk ke dalamnya. Sempurna. Apa trik ini akan berhasil? Ini permen kenyal. Dia tidak memuntahkan permen itu. Kerja bagus, Mama. Aku tak mau butuh air panas. Aku bilang tidak. Harus gue apakan anak ini. Hei, itu Kishimishi. Mama punya ide. Siapkan botol kosong dan letakkan cherry di atasnya. Gunakan sedotan untuk mengeluarkan bijinya. Isi Kishimishi dengan biji cherry. Lalu tutup kembali. Sekarang saatnya Kishimishi dipanaskan. Panaskan sebentar dengan microwave. Selesai. Keluarkan dia. Sekarang kamu punya bantal hangat Kishimishi. Klery tak mengeluh lagi. Wow, hangat sekali. Selamat malam, sayang. Aku memang pintar. Aku ingin makan apel. Hah? Klery makan terlalu banyak coklat. Bahkan ada banyak coklat di sakunya. Semuanya kosong. Kamu makan semuanya. Tunggu dulu. Apel dan permen? Aku punya ide. Pertama, siapkan wadah dengan Kishimishi di atasnya. Tuang yogurt sampai wadah penuh. Potong apel jadi dua. Dan celupkan ke dalam yogurt. Angkat Kishimishi dan tiriskan sisa yogurt. Tambahkan hiasan warna-warni agar lebih menarik. Tada! Lollipop apel. Wow! Enak sekali. Aku suka. Anak yang baik. Ayo habiskan semuanya. Sementara itu, aku akan makan sedikit coklat. Klery sepertinya kesulitan dengan sarapannya. Sulit mengambil telur dengan sumpit. Dan sekarang telurnya bergulir jauh. Kembali kesini. Kena kau. Au! Mataku! Ada apa? Ya ampun. Kamu memar. Tunggu sebentar. Telur? Biarkan ku ambil. Aku punya ide. Mama menggunakan telur untuk menghilangkan memar. Cukup tempelkan telur di sekitar memar selagi telurnya hangat. Dan memarnya hilang. Yeay! Tidak sakit lagi.